Selamat bertemu kembali dalam video tutorial Kali ini kita akan belajar bagaimana mengoperasikan komputer Komputer merupakan alat yang bisa kita gunakan untuk memudahkan pekerjaan kita Tetapi sebelumnya kita harus tahu bagaimana kita menggunakan komputer Langkah pertama adalah harus mengetahui cara menghidupkan dan mematikan komputer Mari kita simak cara menghidupkan dan mematikan komputer Ini adalah satu unit komputer yang terdiri dari Stafold atau Stabilizer Kemudian ada lagi yang namanya monitor Ini adalah monitor Kemudian di bawahnya ada tombol powernya Seperti yang terlihat itu Kemudian keyboard Dan mouse Dan ini adalah CPU nya atau Central Processing Unit Sebelum kita mengoperasikan komputer kita harus menghidupkan dulu komputernya Langkah pertama adalah dengan memastikan sumber arus listriknya Apakah sudah terhubung atau belum Silahkan cek kabelnya Kemudian pada Stafold atau Stabilizer Kita tekan tombol power Posisikan pada posisi on Ya Perhatikan jarumnya Ada penunjuk disitu bahwa tegangan naik Dan langkah berikutnya adalah kita menekan tombol power pada CPU Ya CPU nya hidup Selanjutnya pada monitor kita tekan juga tombol power Ya Kita tekan Dan kita menunggu proses Menghidupkan komputer Atau dikenal dengan booting Kita tunggu sejenak Ya Sistem operasinya dipanggil Dan komputernya sekarang siap untuk digunakan Kalian boleh mencobanya nanti Dan selanjutnya Ketika kita ingin mematikan komputer Langkah-langkahnya sebagai berikut Kita Arahkan pointer mouse di pojok kiri bawah Klik tombol start Kemudian kita klik Tombol shutdown Nah komputer akan dimatikan Sekarang sudah posisi off pada CPU Monitornya juga jangan lupa kita matikan dengan menekan tombol power Kemudian pada stabilizer Kita matikan juga tombol powernya dengan pada posisi off Demikian Langkah-langkah untuk menghidupkan komputer Dan mematikan komputer Nanti kalian bisa coba Dan Kita bertemu kembali pada video tutorial yang berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih